Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosoma Andri menghadiri pelantikan KTNA atau Kontak Tani Melayan Andalan, Kabupaten Sukabumi, Masa Bakti 2022-2027 di Prima Resort Sukabumi Rabu 6 Juli 2022. 60 pengurus KTNA Masa Bakti 2022-2027 ini yang dilantik oleh Ketua KTNA Jawa Barat Haji Otong Wiranta. Dalam prosesinya dilakukan penyerahan pataka, dilanjutkan penyerahan SK oleh Ketua KTNA Jawa Barat serta penyerahan PIN KTNA oleh Wakil Bupati Sukabumi. Dalam sambutannya Ketua KTNA Kabupaten Sukabumi Haji Sopyan mengatakan pelantikan sebagai penguat tali silaturahmi antar anggota KTNA juga momentum untuk membangun Kabupaten Sukabumi. Wakil Bupati Sukabumi menekankan keberadaan KTNA ini diakini mampu mewadahi aktivitas sosial di sektor agrikultur yang berbasiskan agribisnis dan lingkungan hidup di pedesaan. Oleh karena itu, diharapkan pengurus KTNA yang baru bisa menjawab permasalahan dan tantangan. Menurut Wabup, pelantikan pengurus ini harus dijadikan momentum terbaik untuk menguatkan optimisme dalam mewujudkan harapan dan energi baru dalam memacu semangat dan produktivitas para petani. Saya berharap bahwa dengan hadirnya KTNA di sini, kita bisa lebih berflakurasi dan bersinergi untuk membangun Sukabumi melalui sektor agribisnis dan perpetanian secara keseluruhan. Sehingga KTNA ini betul-betul menjadi mitra pemerintah untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga anggota masyarakat secara keseluruhan. Saya akan bersama-sama dengan teman-teman petani semua. Kalau dengan sama-sama ya apapun akan sangat bisa. Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!